Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu disebut dengan da'wah al-wahabiyah dan telah kita jelaskan tentang penyimpangan nama tersebut terhadap da'wah Syed Muhammad Wahab karena beliau tidak pernah menamakan da'wah beliau dengan da'wah al-wahabiyah dan orang-orang yang menggalari da'wah Syed Muhammad Wahab menamakan da'wah Syed Muhammad dengan wahabiyah adalah kelompok-kelompok yang mereka memiliki rasa kebencian terhadap at-tawhid dan sunnah dimana mereka tidak redha ketika amalia-amalia mereka diluruskan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW tuduhan ini sebenarnya digunakan oleh musim-musim Islam seperti Inggris yang dimana mereka menuduh para mujahidin di India itu sebagai pengikut al-wahabiyah demikian pula tuduhan ini digunakan oleh orang-orang Syiaro, Fitoh di Iran ketika mereka mengeksekusi ahlu sunnah membunuh, mengintimidasi, menyiksa dan sebagainya dengan tuduhan sebagai orang-orang al-wahabiyah dan untuk penyiksaan tuduhan orang-orang Iran terhadap ahlu sunnah yang ada di sana dengan tuduhan wahabi bisa dilihat di Youtube banyak sekali dimana mereka menggantung orang-orang ahlu sunnah dengan teriakan sebagai al-wahabi maka dalam politiknya Iran ketika mereka membasmi ahlu sunnah dari Iran mereka menghabis ahlu sunnah dengan dua tuduhan imam mengatakan sebagai mata-mata Saddam Hussein atau sebagai pengikut al-wahabiyah kemudian tuan tersebut digunakan oleh musuh-musuh dakwah ahlu sunnah al-jamaah dalam menghambat perkembangan dakwah ahlu sunnah al-jamaah di berbagai tempat termasuk di negeri kita Nusantara ini banyak kelompok-kelompok yang memakai istilah wahabiyah untuk meneksekusi kelompok-kelompok lain intimidasi, diskriminasi dan sebagainya dengan penuh tuduhan-tuduhan yang dustah. Ada suatu kisah yang sangat ajib mengherankan ini dikisahkan oleh para ulama ini salah seorang ulama dari Najed ini belajar di hadis di India ada yang menyebutkan beliau ini adalah Sheikh Al-Qarawi dan ada yang menyebutkan bukan beliau tapi kita dengar-dengar informasi dari para masyai menceritakan beliau itu adalah Sheikh Al-Qarawi ketika belajar di India jadi kisahnya disebutkan oleh penulis disini karena ahdu ulama salah seorang ulama yang sangat mulia belajar di India disini ceritanya begini ada seorang ulama yang mulia di India yang mana mereka yang mana ulama ini menerima santri-santri dari berbagai negara dan memberikan pelajaran ke mereka dalam tafsir dan hadis salah seorang ulama mulia di India dia ini mengajar santri-santri atau penuntut ilmu yang datang dari berbagai negara dia yang belajar hadis dan tafsir setiap dia memulai pelajarannya setelah memuji dan bersawalat kepada memuji Allah SWT dan bersawalat kepada Rasulullah SAW syekh ini mendoakan keburukan untuk syekh Muhammad mendoakan keburukan untuk syekh Muhammad dan pengikutnya ya dimana dia memohon kepada Allah agar Allah membisihkan bumi ini dari keburukan-keburukan mereka dan penyimpang mereka jadi setiap awal pelajaran setelah memuji Allah SWT bersawalat kepada Rasulullah SAW ya beliau berdoa agar Allah apa membersihkan bumi ini dari pengikut-pengikut syekh Muhammad Wahab dan ya mendoakan keburukan untuk syekh Muhammad Wahab dan pengikut-pengikutnya itu setiap memulai pelajaran jadi ini ada salah seorang pelajar dari negeri Najed itu salah seorang murid syekh ini nah ini yang disebutkan ada yang menginformasikan beliau-beliau Syekh Al-Qarawi yang belajar di India jadi kisahnya datang dari beliau ya jadi salah seorang anak dari santri dari Najed bahasa sekarang ya atau mahasiswa belajar di India sama syekh ini murid syekh ini dan syekh ini tadi setiap memulai pelajarannya ya setelah memuji Allah SWT bersama kepada SAW ya mendoakan keburukan untuk syekh Muhammad Wahab dan pengikut-pengikutnya nah murid yang datang dari Najed ini tidak akan mungkin mustahil untuknya untuk membantah syekh ini gitu ya gurunya ya mungkin dia membantah menjelaskan ya minal mustahil alaihi ayarud syekh ilas sawab mustahil dia mampu Pak menjelaskan kepada syekh itu agar menyampaikan tentang hakikat dawah Syekh Muhammad ya di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan berbagai iddi'aat tuduhan-tuduhan wal-iftira'at kebohong-kebohongan ya itu banyak sekali kebohong-kebohong tentang Syekh Muhammad Wahab menyebar nah inilah bila sebuah informasi itu tidak ada yang meng-counter biarkan menyebar begitu saja akhirnya orang-orang yang awam banyak tertipu dengan informasi-informasi yang menyesatkan itu nah ada pula yang mengatakan gak usah diterangkan dulu tunggu dulu dawah kuat tunggu dulu dawah begini sehingga orang sudah terlanjur fanatik nah semakin parah lah ya kan semakin parah lah ya kan nah makanya tidak ada artinya menunggu dulu menunggu orang ada yang mati dalam kesesatan orang yang sudah terlanjur terfitnah sulit untuk keluar kesesatan dari dirinya maka akibat dari sebuah penyimpangan 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 itu perlu diluruskan lebih cepat gak ada istilah menunggu dulu ini dalam kondisi begini-begini gak ada istilah yang begitu ya justru ketika orang sedang terfitnah terperanga itu kita luruskan hei kamu sadar jangan ketelaluan hati-hati rem sedikit jangan fanatik kamu harus fadah itu maka kita menjelaskan akhirnya mereka buat tuduhan fitnah-fitnah macam-macam umat kalau dibiarkan terpereset terus siapa yang akan meluruskan jangan bicara dulu dan bicara kapan bicaranya kalau gak ada angin gak ada hujan kita bicara justru jadi anggap aneh orang ini apaan dia bicara apa topik ini tiba-tiba bicara ini justru ketika lagi hangat itu perlu dijelas kepada umat biar orang melek biar orang mencoba mengece informasi lebih dalam ini mulai manhat-manhat ini yang katanya lebih bijak bijak dan bijak akhirnya apa dakwah ini diinjak-injak terus maka tidak boleh membiarkan informasi yang menyesatkan harus cepatnya diluruskan kalau tidak umat terlanjur terfitnah termakan opini termakan isu yang menyesatkan itu maka selalu luruskan setiap hal-hal yang akan menyakamkan umat ini terjatuh ke dalam fitnah perlu kita ingat terlebih awal-awal karena kalau di awal lebih mudah untuk kembali kuda terlalu jauh kemarin kemana kamu gak ngomong baru sekarang kamu ngomong kan gitu akhirnya ibaratnya ini eh gak usah dulu orang jalan nih jangan ditegur dulu kita lagi konsentrasi pecah jamaah kita biar aja lah kita jalan dulu nanti sampai depan baru kita jelaskan eh jalannya gak kesini itu pikiran bego kayak gitu bukan gak? ya sama-sama kita biar aja dulu jangan diprotes ya kita lagi ada gini jangan diprotes mari kita jalan aja dulu sama-sama-sama sampai di ujung bilang eh kita seset eh balik lagi gak ini jalannya kan itu mana yang lebih lurus pikiran orang sudah jauh jalan udah habis macam tenaga sorak-sorak segala macam baru eh gak gak bener itu justru disana orang kamu habisin kamu kenapa kamu ngabisin sekarang kamu belum ngomong wah ini gak benar tadi kamu gak ngomong sekarang sudah terlanjur habis bensin sudah jalan sekian puluh kilo ratusan kilo kamu bilang jalan kita sesat ini kamus apa seperti ada orang berpikir demikian unggah orang nanti membenci kita semacam ya begitu resiko menjelaskan kebenaran siap menanggu resiko tidak ada istilah menunggu kebenaran harus dijelaskan pada waktu yang tepat kalau orang sudah terlanjur berlayar berenang dalam kebatilan lalu kembali ke pinggir ke pinggir orang sudah bergelimang kebatilan ya maka dan kabelu tidak akan mungkin karena sudah begitu informasi ini itu ya 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 tuduhan-tuduhan wal-iftiraat kebohong-kebohong itu banyak alatiyashunuhal-a'da yang disebarkan oleh musuh-musuh da'wah ya watah sudaulah kubrah kadawal til khilafah ismania semakin gitu di masa itu juga ya daulah ismania juga ikut di belakang isu tentang tuduhan wahabi-wahabi itu jadi kan berat itu orang pada ngomong orang pada ngomong semua kita memuluskan sendiri makanya saya agak takut gak berani kan gitu maksudnya karena sudah begitu informasi itu sudah saya akan suatu hal yang lumrah semua orang sudah menemukan informasi begitu makanya saya dipakai cara-cara oleh dia ya wa min wa ra'ihal isti'mar wa adhuna buahad sampai juga para imperialisme penjajah-penjajah di belakang itu digunakan juga tadi kita katakan di India itu ya orang-orang yang berjuang ini merdeka dari Inggris perjuang-perjuang muslim dituduh wahabi jadi banyak sekali tuduhan itu berat ya wa kulu ashabil madhahib wa nihal batila ala nail demikian pula berbagai aliran-aliran kerompok ya firqo firqo berkali kerompok wah semuanya anak panah mana mengarah ke dakwah wahabia semua gitu karena sudah mau jembar isu itu kenapa di salah satu hari di salah satu hari ini dari nejat tadi mahasiswa tadi atau santri tadi berfikir bagaimana cara pola untuk menyisipkan cara agar syih ini kembali kembali kepada jalan lurus ini bagaimana supaya ya syih ini mengenal dakwah hakikat syih muhammad wahab ini gurunya yang orang india ini ya wa yu'arifu bihakkati syih muhammad wahab dia ingin mengenalkan hakikat dakwah syih muhammad itu wa dakwah di hissalafiyah dan dakwahnya yang salafiyah gimana caranya ini fama ankan amin hu ya tidak ada solusi kecuali dia mengakukan merobek gilaf kulit buku pengarang kitab tawhid itu dirobek kulit dia dibuang disitu karena ada namanya pengarangnya dibuang kulitnya ya dibuang kulitnya gilaf kitab tawhid itu dibuang nah itu karang syih muhammad wahab lalu dalam sebagian cerita muridnya tadi meletakkan buku itu di tempat buku-buku yang dipegang syih yang biasa sering dilihat syih sengara diletakkan disitu itu penasaran gurunya ini buku apa dibaca lah ya dengan cara itu dibaca oleh syih tadi kemudian syih itu bilang ini buku bagus sekali dipuji-puji semacam itu kan ini buku baru saya mendapatkan bagaimana penjelasan tawhid semacam akhirnya ya ini apa lagi dijeda-dijeda ini kalau biasanya kalau ngomong-ngomong Palestina Israel itu dimatikan sama apa ini sama apa namanya sama Instagram ini ya kemarin makanya saya live lewat Youtube ya gak masalah kalau ini kadang-kadang saya strip dia karena dia sudah nyimpan kata-kata kalau untuk nyebut otomatis dia stop sama dia itu kalau memahas-bahas topik itu tawhid jadi ketika itu Syih Tuhan baca ya lalu dalam kisah lain baru menawarkan buku itu tapi yang kami dengar dari white-white para masyai menceritakan buku itu beliau letakkan di salah satu pusatakan yang sering buku-buku dipegang oleh Syih yang tempat buku-gurunya tadi dibacalah kemudian setelah itu Syih bertanya manalah bungkusnya kulit buku ini gitu ini buku siapa gitu kan baru saya ketemu ini nah dan Syih itu memuji-muji isi buku itu ya karena dia gak tahu yang menulis siapa Syih Muhammad bin lalu ketika itu ya jadi memuji bandliya mengatakan dia mengatakan ini buku yang baru pertama saya baca membahas tentang pembahasan tawhid ini gitu ya banyak sekali faedah-faedahnya gitu setelah itu kisahnya tawhid tadi mengatakan inilah kulitnya bisa dibaca ini siapa inilah Syih Muhammad Wahab penulisnya adalah Syih Muhammad Wahab yang biasa apa dimaki dicaci oleh gurunya setiap pagi tadi setiap pagi mau mulai belajar mendoakan keburukan untuk Syih Muhammad Wahab dan pengikut-pengikutnya setelah dia serahkan kulit itu faestaghfara Syih amma badarat fi haqqi hadil jama'ah wa sahibihah ketika itu mulailah Syih mohon ampun kepada Allah dan banyak orang-orang yang ngomong tentang Syih Muhammad Wahab dia gak pernah baca bukunya imah baca gak paham maka kalau ada orang-orang ngatakan Muhammad Wahab begini-begini dimana kamu dapatkan dalam kitabnya tujukan satu yang dia itu menyelisihi a'imata al-ba'ah kan di tujuh matab yang kelima yang telah kita bahas sebelumnya oh anti syafaat dimana dia melarang orang minta syafaat anti tawasul dimana dia melarang orang tidak bertawasul anti ziarah kubur dimana dia melarang orang ziarah kubur suka menkafirkan dimana dia menkafirkan coba lihat halaman berapa di kitabnya apa ya maka kalau kita coba melihat banyak orang-orang bicara tentang sesuatu yang tidak tahu hakikatnya itu pula problemanya hari ini bicara tentang jihad gak ngerti apa itu bagaimana aturan jihad lalu berdebat 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 ditanya gak jelas gak bisa jawab apa syarat jihad ketentuan-ketentuan jihad gak ngerti wah debatnya makinya luar biasa ditanya gak tahu ya terus bicara pula tentang firko-firko ya yang lagi viral kritik itu wah gak tahu apa pemikirannya gak tahu padahal banyak ulama terbicara tentang pemikiran-pemikiran kelompok tersebut baca gimana penjelasan para ulama semenjak dulu sudah dari dulu banyak ulama memberikan tanggapan bukan hari ini perbedaan-perbedaan yang terjadi hari ini terjadi di setiap terjadi apa yang terjadi di peristiwa di peristiwa itu pasti ada penjelasannya lalu semenjak anah di masjid suara Madinah kami sesama masjid suara Madinah selalu ketika ada peristiwa di sana kejadian di sana itu pasti beda pandangan sama seperti hari ini mengatakan oh jangan bicara itu lulu karena orang-orang sebihan itu gak mau takut terbongkar mereka menggambanggahkan itu maka hakikat banyak orang yang bicara tidak tahu hakikat sesuatu dia sudah mengatakan mini-mini itu padahal belum membaca belum mengetahui dan anah mengikuti berita yang anah sampaikan jadi viral itu adalah semenjak anah di Lipia Jakarta anah sudah tahu sudah kita pelajari berbagai tanggapan informasi sudah kita tahu dari dulu sampai ketika di Madinah kita tahu ketika ada mahasiswa yang datang dari Palestina dari mana jamaah kita itu bercerita banyak dengan mereka bukan hari ini kita mengetahui hal itu dengan para masyai kita diskusi-diskusi ketika bukan awal ini awal pertama kejadian seperti ini di sana maka setiap ada kejadian pasti ada hangat itu informasi-informasi itu terjadi jadi gak baru hari ini kita membahas itu ulama bukan hari ini itu sudah dibahas para ulama dijelas para ulama hakikatnya banyak anak-anak muda yang gak tahu dadai muda yang gak tahu apa hakikatnya langsung ikut ngomong ketika diberikan bukti gak bisa ngomong lagi pernyataan-pernyataan pimpinan mereka jelas kok nah ini yang masalah ingin bicara sesuatu lama dibaca dulu dilihat dulu kiri-kanan atas baru berikan kesimpulan gak sembarang bicara tentang hal ini nah sama dengan hal ini hari ini itu gitu ketika kita tanya pada orang-orang wahabi apa sih wahabi itu apa sih ajarannya wah anti tawasul dimana mereka melarang orang tawasul tunjukkan kitabnya alaman berapa anti ziarah kubur dimana mereka melarang orang ziarah kubur anti istigosa dimana mereka melarang orang istigosa maka maka setelah seorang ulama india tadi membaca kitab itu bukti maka orang mengatakan sekarang wah itu dia anti pemerintah cukup baca usul usul sitah saja udah ada jawab disana asal yang pertama tentang tawhid asal kedua tentang wajib menjaga persatuan bangsa dan negara asal ketiga tentang wajibnya taat kepada pemimpin dimana hanya membacalah baca dulu maka disitu ulama ahlusunal jamaah orang yang paling adil dalam berbicara kelompok-kelompok lain mereka tidak berbicara dengan asumsi tapi ngambil dari buku mereka sendiri apa yang mereka katakan sendiri bukan kata-kata kita ya ketika kita bicara si araf itu kita tidak ngatakan oh begitu-begitu di kitab mereka dulu baca dulu oh begini keyakinan mereka ini pembicaraan mereka bukan kabar burung kabar burung dan itu ulama ahlusunah begitu harus melacak tulisan dan karang mereka omongan mereka buktinya mana faktanya harus karena setiap kalimat yang kita katakan akan diminta pertanggung jawaban daripada Allah s.w.t tidak mudah berbicara tentang sesuatu itu ya maka ketika kita bicara tentang suatu kelompok harus bisa membuktikan data valid dari pemimpin tokoh yang mengepalai kelompok tersebut bukan anak buahnya karena makanya punya pemikiran pemikiran beda belum tentu juga anak buah sepakat tapi yang jadi ukuran untuk pemikiran sebuah kelompok tokohnya yang memimpinnya boleh jadi yang dibawa-dibawa adalah yang gak tahu yang gak paham maka contoh ini Sheikh ini yang dari India ini setelah membaca kitab betawid subhanallah setelah itu setiap selesai setiap memulai pelajaran dia istiqafat dan mendoakan Sheikh Muhammad untuk kebaikan terbalik setelah itu setiap pagi dia memulai pelajarannya selalu mendoakan kebaikan dia ingin menebus atas kesalahan yang sebelumnya maka kita dalam menerima informasi jangan dari orang-orang yang tidak senang saja tapi langsung baca sumbernya dengarkan dari tokohnya yang dituduh itu benar apa tidak ya maka pakasyafallahu liha'ulai zaifal muftarin ya dan jadilah setelah itu justru setelah itu terbalik Sheikh yang membaca kitab tadi yang dari India tadi justru termasuk orang yang membelah dakwah Sheikh Muhammad Wahab setelah belah membaca kitab at-tawhid yang dikarang Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab maka dengan cara itu Allah membuka kebohongan kebohongan orang yang membuat kedustaan mereka kenal tentang kebenaran dakwah Sheikh dan hakikat dakwah Sheikh Muhammad Wahab ya sehingga istilah-istilah wahabi itu tidak berguna lagi kecuali dari orang-orang yang bodoh orang-orang awam saja lagi ya karena Sheikh tadi sudah menjelaskan atau orang-orang yang hasad dengki dajjah jilah berlangsunglah dan semenjak itu dakwah islamiyah bangkitlah ke islaman di sana dimana kita lihat pada hari ini kebanyakan ulaman islam menegakkan agama dakwah tersebut nah ini salah satu bukti ya ketika orang kenal hakikat dakwah ini banyak orang-orang yang setelah membaca setelah mendengar dilihat sendiri referensinya terbukti kebohongan tuduhan-tuduhan selama ini oleh mereka ya tetapi ada dua jenis orang yang tidak bisa menerima itu imma orang fanatik kelompok atau orang yang hasad orang yang hasad tidak mungkin dia bisa dinehaseatin apapun mau antum kemuka kan dalil-dalil tidak ada lagi karena dalam darinya ada kedingkian yang kedua apa orang fanatik buta oh enggak dia ta'wil semua itu ya sampai kalau diterangkan hadis pun dia katakan hadis yang tidak dikenal oleh imam kami itu hadisnya tidak sahih sampai mengatakan semua hadis sahih itu ketahui imamnya bayangkan itu kalau fanatik itu sudah enggak ada obatnya buah penyakit itu paling susah itu enggak bisa masuk nasihat pertama orang yang apa tadi hasad dingki yang kedua orang panah fanatik kalau selain itu insyaallah jelasan kebenaran diajak berpikir mampu dia membuang subahat-subahat kotoran pemikirannya ada dalam kekotoran kotoran dalam pemikirannya kemudian tujuan berikutnya adalah tuduhan berikutnya adalah bahwa Syem Wamudahab dituduh sebagai orang yang memberontak kepada khilafah Osmaniyah ini juga disebarkan oleh banyak kelompok ini kalau dulu yang sering bawa isu ini HTI yang telah dibubarkan utung-udung jadi mereka mengatakan Gawas Muhammad itu adalah memberontak kepada pemerintah Osmaniyah padahal secara wilayah Osmaniyah tidak sampai ke Nejet Osmaniyah itu hanya bagian Hijaz maka dibuktikan oleh sejarah dalam ko'imah dalam catatan penerimaan zakat di khilafah Osmaniyah itu tidak ada disebut nama istilah Huraimila Nejet Uyayna itu tidak ada diriya tidak ada itu kan daerah-daerah yang tiga daerah yang disitu seputar itu daerah Nejet tempat Muhammad mulai dakwahnya tidak ada tidak ada dalam sejarah kenapa dia disebutkan kuruj dimana kurujnya justru daerah Nejet saat itu disebutkan saat berdirinya memulainya dakwah semua orang ini itu perang antar Qabilah yang berkuasa itu adalah Qabilah Qabilah selalu terjadi perang antar Qabilah di daerah Nejet itu makanya Osmaniyah tidak ada pengaruh tidak ada politik di situ Osmaniyah itu hanya sampai daerah Hijaz saja makanya Alisa Jaya menyebutkan tidak disebutkan dalam data penerimaan zakat Osmaniyah itu disebutkan diantaranya harus menyerahkan zakat mereka adalah daerah Nejet Khuraimila Uyayna Diri'iyah itu tidak ada ini diantaranya ya bagaimana pandangan Syed Muhammad Wahab tentang Daulah Osmaniyah para musuh-musuh da'wah membuat kebohongan antara Syed Muhammad Wahab dan para murid-muridnya bahwa mereka adalah melawan kuruj atau merontak terhadap daulah khilafah Osmaniyah dan menuduh bahwa kelompok ini telah memecah bala jamaah dan telah membubarkan tidak mau tak dan patuh kepada pemimpin ini tuduhan siapa yang menuduh diantaranya adalah yang dikenal Syekh Zaini Dahlan ini banyak yang dipegang bukunya oleh sebagian tokoh-tokoh ulama di Indonesia Zaini Dahlan fitnanya luar biasa ini apa kata dia inna atba' Muhammad Wahab farakul jama'ah wasawadul a'zam dia katakan bahwa Muhammad Wahab dan penikmatnya itu telah memecah belah persatuan farakul jama'ah farakul jama'ah wasawadul a'zam dan juga dikatakan oleh penuduh lain namanya Ibnu Afaliq awmatauhidukum alladhi madmunuhu al-khuruj al-muslimin dia katakan adalah tauhid yang kalian ajarkan itu adalah isinya adalah memberontak ya kepada kaum muslimin nah lalu dikatakan ini ilhad bukan tauhid katanya demikian juga dituduh oleh seorang penuduh lain namanya Az-Zahlawi al-Iraqi apa tuduhannya innam arafu bil muruqi anita'ati amril mu'minin dituduh bahwa orang-orang itu maksudnya pengikut Syemuan Wahab itu adalah orang-orang yang telah keluar dari mata'ati pemimpin kaum mu'minin katanya demikian pula yakul rafidi muhsin alamin al-amili ini orang Syia Rafidah mengatakan bahwa al-khawari istahallu kita al-muluk al-muslimin dia menuduh dakwasyum Wahab itu adalah khawaris yang merotak kepada pimpin kaum muslimin dia kata demikian pula orang wahabi itu tuduhan-tuduhan itu ini adalah salah satu atau sekian secuil saja sedikit dari tuduhan-tuduhan yang begitu banyak kepada Syemuan Wahab dan pengikut-pengikutnya bahwa mereka adalah orang yang memberontak kepada khilafah Usmaniyah lalu mereka menulis berbagai kitab risalah-risalah untuk memerangi dakwah salafiyah ini dengan menjelek-jelekan dihadapan dunia Islam hataiqifu masyirat tujuannya adalah agar bagaimana mereka mampu memberhentikan perjalan dakwah ini yang berkah ini dimana dakwah yang penuh berkah ini membuat orang bangun dari ketiduran terhadap khurafat-khurafat dan syirik dan bid'ah ada pun jawaban untuk hal ini ada pun Syemuan Wahab dan pengikutnya yang dituduh keluar memenentang melawan khilafah Usmaniyah berikut ini dalil-dalilnya yang mematahkan perkataan membantah perkataan mereka berkata Syemuan Wahab ketika beliau mengirim surat ke daerah Qasim ke penduduk Qasim surat beliau ke penduduk Qasim ini adalah di dalam surat ini menjawab sekian banyak syubhad sekian syubhad beliau jawab tuduhan-tuduhan beliau jawab satu persatu tuduhan itu nah di antara beliau katakan wa'arawujubassam'i wa ta'ali'immatil muslimin aku berpendapat berpandangan wajibnya ta'at dan patuh terhadap pemimpin kaum muslimin ya kalau dituduh dia merontak ya barihim wa fajirihim baik yang soleh pemimpinnya atau yang tidak soleh ya selama pemimpin itu tidak menyuruh untuk berbuat masyiat kepada Allah orang yang telah menguasai khilafah dan manusia sepakat atasnya dan meredainya atau dapat menguasai semua kekuasaan dengan cara mengangkat senjata hatta sara khilafatan dan dia ketika itu menjadi khilafah wajabat ta'atuhu wajib mentah hatinya itu dalam sistem ilmu politik islam itu cara penegakan pemimpin itu ada empat bentuk tiga yang diredai yang satu tidak dibolehkan tapi diakui hasilnya pertama adalah penunjukkan pemimpin sebelumnya untuk pemimpin berikutnya seperti Abu Bakar menunjuk Umar yang kedua sistemnya adalah sistem disebut dengan sistem menunjuk beberapa ahli surah yaitu Umar Nur Khattab menunjuk enam orang sahabat untuk memilih pemimpin antara mereka setelah Umar Nur Khattab kedua istimah alul halil u'akdi yaitu para tokoh-tokoh besar di sebuah negara atau di masa itu kan setelah pembunuhan Usman sebenarnya pemilihan Ali dia dipilih oleh kibar sahabah saat itu nah itu tiga sistem tapi sistem yang keempat namanya sistem Mughalaba sistem Mughalaba ini prosesnya tidak bolehkan oleh Islam tapi bila terjadi kondisi seseorang memberontak kemudian dia menguasai segala kekuasaan itu sudah gak boleh lagi melawan kekuasaan resmi buat dia kalau tidak demikian tentu akan terjadi selalu bentuk peperangan itu kekacauan maka bila seseorang telah memiliki kekuasaan tetapi kita tidak boleh ikut dalam prosesnya bila betul dia sudah menguasai kondisi kita tidak boleh lagi merontak berarti dia sudah berkuasa penuh karena untuk menjaga tidak terjadinya kekacauan kekacauan yang berlarut-larut dan berturut-turut kita lanjutkan bagaimana tanggapan Syed Muadu Wahab terhadap wajib taat kepada pemerintah diantaranya dalam kitab usul sita yang tadi kita sebutkan al-asul salis beliau mengatakan tentang wajib taat kepada penguasa diantara kesempurnaan menjaga persatuan karena di asul dalam kitab usul sita itu beliau bicara tentang wajib menjaga persatuan maka diantara kesempurnaan menjaga persatuan itu adalah taat dan patuh bagi orang yang memerintah di atas kita walaukannya sekalipun yang menjadi pemimpin itu seorang budak dari negeri Ethiopia ini sebenarnya terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya usul ikum bitaqwa dalam hadis Ibad bin Sariah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta awusina ketika satu pagi Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat lalu sahabat mengatakan seakan-akan nasihat perpiksaan ya Rasulullah awusina berilah kami wasiat lalu usul ikum bitaqwa wassam wa ta'ah wa inta'amar alaikum abdun habasyyun aku berikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah selalu bertakwa kepada Allah selalu tak ada mempatu kepada pemimpin walaupun dia seorang budak dari negeri Ethiopia habasyah itu sekarang namanya Ethiopia ini kenapa demikian budak pun wajib ditanggati walaupun dia sudah jadi pemimpin padahal secara syarat untuk menjadi pemimpin itu adalah seorang orang merdeka kemudian juga diantara syaratnya adalah secara kalau khilafah adalah dari Kureish ini negeri Ethiopia bukan Kureish kenapa demikian walaupun tidak lengkap persyaratan dia sebagai pemimpin kalau dia sudah jadi pemimpin wajib ditanggati maka dibedakan antara fihalil ikhtiar wa fihalil itirar kalau dalam rangka memilih ya dipilih yang mencukupi syaratnya tapi bila sudah kondisi darurat dia sudah berkuasa tidak adalah pilihan wajib ta'at kepada dia walaupun dia seorang budak dari Kertufiyah lalu kata bila Allah telah menjelaskan perkara ini dengan sangat jelas dan gamblang kata bila biujuhin min anwa'il bayan dengan berbagai sisi bentuk penjelasan syaraan wa qadaran baik secara syari'i maupun secara takdir kata bila masalah adalah asal kemudian masalah taat kepada pemimpin ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang punya ilmu apalagi mengamalkannya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hassan belum mengatakan mirip dengan perkataan kakeknya ini cucu beliau kami perdapat wajib takden patuh kepada pemimpin kaum muslimin baik yang soleh maupun yang tidak soleh selama tidak merintahkan kepada yang bermaksiat maka dijelaskan oleh seahli sejarah namanya dokter Abdullah Usaimin menjelaskan ini bukan Syekh Muhammad bin Salah Usaimin cuma satu satu fam saja namanya dokter Abdullah Al-Usaimin bagaimanapun itu sebelumnya tidak ada kekuasaan secara langsung yaitu di bawah khilafah Usmania sebelum dakwah Syekh Muhammad tidak ada sama sekali kita belum juga tidak ada kekuatan tertentu yang mendapat menguasai secara utuh perjalanan kondisi yang di sekitarnya di dalam di dalam tidak ada kekuasaan tertentu yang berkuasa penutup tidak ada menijamr ini adalah satu kabilah juga tidak kekuasaan Bani Jabar atau Bani Khalid di sebagian daerah sana tidak pula kekuasaan Al-Ashraf di bagian sisinya lain juga tidak ada pengaruh-pengaruh kekuasaan-kuasaan yang butuh kekuasa secara mutlak karena saja itu jadi kata belau negeri neger itu berbagai kabilah-kabilah itu sering terjadi perperangan pertengkaran antara kabilah-kabilah yang ada itu selalu berlangsung dengan sangat sengit anifan ulat dan sengit berkata dokter ajil namsy dapat kita putuskan dengan tenang kata belau bahwa tulisan 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 tidak ada dalam tulisan belau tidak ada pernah dalam tulisan tersentuh yaitu keterangan penjelasan tentang permusuhan belau terhadap khilafah ismania tidak pernah tersentuh tidak ada satu pun fatwa dari shaman wahab mengkafirkan daulat islam fatwa hanya tentang berbagai lembah atau daerah sekitar dakwah belau saja yaitu yang melakukan kesyirkan kesyirkan yakul syah mahmud mahdi istambuli apa kata belau satu hal yang membuat ketawa sekalipun menangis adalah dia menuduh da'wah syah muhammad itu adalah dituduh sebagai penyebab runtuhnya khilafah usmania kata belau bagaimana bisa dituduh ma'al ilmi padahal dalam kenyataannya dakwah syah muhammad itu berdiri mulai sejak tahun 1811 masehi 1811 masehi sedang khilafah usmania itu robo runtuh tahun 1922 berapa lamanya yaitu 111 tahun lebih satu abad baru setelah itu runtuh khilafah usmania usmania tetapi khilafah usmania ini di istambul pusatnya berita-berita yang sampai tentang dakwah syah muhammad ini penuh dengan kebohongan dan kerustuhan nah itu yang sampai ke sana sehingga disekatakan oleh seorang dokter tashmi ini meyakkan surat 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 orang-orang usmania kekuasaan usmania di istambul itu adalah hal-hal yang buruk-buruk saja tashmi dengan gambaran-gambaran yang buruk tashmi kebohong-kebohong sehingga khilafah itu tidak tahu kecuali dalam bentuk permusuhan terhadap khilafah terhadap dakwah syah muhammad baik dalam ketentuan ketentuan yang dikirimnya kepada gubernurnya yang ada di hijaz atau bagdad dan lainnya atau melalui perorangan ya yang melewati istana yahmilun al-akhbar orang-orang yang bawa berita-berita jadi mereka dapat informasi gitu informasi yang buruk tentang dakwah syah muhammad wahab tetapi yang membuat lebih buruk itu adalah hubungan antara yaitu usmania dengan inggris yaitu tentang peranan inggris dan perancis dalam menjelekan dakwah syah muhammad wahab ini dalam kenyataan dalam sejarah bahwa orang-orang inggris yaitu benar-benar berdiri menentang dakwah syah muhammad ini semenjak mulai dari berdirinya makanya diantaranya ada pasukan alibasha namanya mahmud mahmud alibasha itu pemimpin gubernur kelapa semangat yang ada di mesir itu dibantu oleh inggris untuk menyerang dakwah syah muhammad wahab bahkan sampai masuk ke uyaina tapi orang-orang yang bohong menuduh bahwa dakwah syah muhammad itulah sedikit yang dapat kita bahas tentang apa namanya tuduhan ya jawaban terhadap tuduhan mengatakan bahwa dakwah syah muhammad itu adalah dakwah yang melawan terhadap kekuasaan Osmaniyah adalah tuduhan yang tidak benar wallahu alami sawab subhanakallah mubihamdik syahdu'an la ilah anta astaghfirullah mulaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh